Wali Kota Depok Muhammad Idris yang mulai kegerahan dengan fenomena Baliho Kaesang. Bahkan sekarang ini sudah mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan atribut partai politik apapun bentuknya. Ini kayaknya udah mulai insecure ya. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Informasi, info kali ini datangnya dari Wali Kota Depok Muhammad Idris yang mulai kegerahan dengan fenomena Baliho Kaesang. Bahkan sekarang ini sudah mengeluarkan surat edaran untuk pelarangan atribut partai politik apapun bentuknya. Ini kayaknya udah mulai insecure ya. Ya kalau kita melihat memang PSI yang paling getol untuk memasang Baliho, kemudian juga Spanduk, bahkan atribut kampanye lainnya yang memunculkan wajah Kaesang, foto Kaesang dengan mencalonkan Kaesang sebagai calon Wali Kota Depok. Nah ini kan sudah beberapa kali memang PKS bereaksi, kemudian bukan ancaman lah segala macam. Tapi pada kenyataannya Wali Kota Depok Muhammad Idris yang berasal dari PKS sudah mulai panik dan mulai kegerahan dengan adanya banyaknya Baliho ataupun juga atribut kampanye lainnya dari PSI yang memunculkan foto Kaesang. Ya kalau kita melihat sih memang sepertinya akan ada perebutan dominasi PKS yang sudah 20 tahun berkuasa di Kota Depok, kemudian akan muncul tokoh-tokoh nasionalis, kemudian dari partai-partai nasionalis yang akan mencoba merebut Kota Depok dan beberapa wilayah yang selama ini dikuasai PKS. Dan PKS merasa ini adalah sebuah ancaman yang akan menjurumuskan suara mereka. Dan kalau kita melihat, elit-elit PKS terutama di Kota Depok sendiri ini mengatakan bahwa Kaesang ini bukan sebuah ancaman. Ada saja yang mereka katakan ini demokrasi, silakan saja dan lain sebagainya, tapi di kalangan elit-elit di pusat, bahkan seperti Hidayat Nur Wahid, ini panik. Kemudian dia ketakutan kalau misalkan Kaesang maju, kemudian dominasi PKS di Depok hancur dan runtuh. Makanya Hidayat Nur Wahid beberapa waktu yang lalu kan bilang bahwa Kaesang ini sebaiknya mencalonkan saja di Solo. Kaesang ini bukan orang Depok, nggak usahlah ikut-ikutan pil wakot Depok. Itulah yang kemudian selalu disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid. Dan untuk DP-DPKS sendiri yang ada di Kota Depok, ini kan karena tahu Kaesang adalah seorang anak dari Presiden, kemudian mereka mencoba mencarikan musuh untuk bertarung dengan Kaesang di pil wakot Depok dengan menghadirkan seorang anak sopir taksi. Yang ini ketua DPD-PKS Kota Depok yang bernama Imam Budi Hartono. Tidak masalah sebetulnya, siapapun, anak siapapun, anak presiden, anak sopir taksi, anak tentara, atau siapapun tidak masalah sebetulnya. Yang penting berkompeten, yang penting bisa merubah suatu kota, memimpin wilayahnya untuk menjadi kota terbaik, kabupaten terbaik, bahkan provinsi terbaik, dengan berbagai inovasi yang seperti dilakukan oleh Gibran di Kota Solo. Terlepas dia anak presiden atau bukan, tapi yang dilakukan oleh Gibran di Kota Solo. Coba kita lihat, Kota Solo, dia menyadari bahwa Kota Solo ini tidak punya potensi untuk sumber daya alam, tapi punya potensi dari wisata. Itulah yang kemudian dikenjot oleh Gibran. Punya potensi dari UMKM, dari produk-produk milik masyarakat seperti batik, kemudian makanan atau kuliner, itu yang dia blow up, sampai dibawa ke Eropa. Nah itulah yang diharapkan nanti terjadi juga di Kota Depok. Apa kira-kira UMKM atau unggulan apa yang ada di Kota Depok, dimajukan ke dunia internasional. Dan sepertinya itu yang selama ini tidak dilakukan oleh PKS selama 20 tahun belakangan ini. Makanya sepertinya orang-orang PKS kemudian ketakutan, kemudian seperti kegerahan kalau misalkan ini direbut kekuasaannya oleh kelompok-kelompok nasionalis. Apakah mereka ini takut kalau misalkan terbongkar semua boroknya, ada permainan di sana, bahkan KS yang sendiri kemarin sempat menyinggung masalah pertuyulan. Tuyul-tuyul yang suka mencuri uang rakyat, tuyul-tuyul yang suka menggarung uang-uang rakyat, itu yang akan dibasmi oleh KS Sang. Itulah mungkin yang akan membuat PKS menjadi kegerahan dan ingin seolah mempertahankan dominasi mereka dan ingin menyungsepkan KS Sang dengan berbagai cara. Nah sebetulnya kalau ada kehadiran KS Sang di sana, kemudian PKS ini ketakutan bahwa suara kaum-kaum Islamis yang selama ini mendukung mereka ini takut beralih ke KS Sang. Sebetulnya enggak juga, enggak harus. Seharusnya kalau mereka ini merasa ada musuh yang ingin merebut suara mereka, harusnya bukan dari KS Sang, bukan dari PSI, bukan dari Partai Nasionalis, tapi dari Partai Umat. Dari Buniyani. Buniyani ini kan datang, kemudian dia menyatakan bahwa dia akan mencalonkan diri menjadi wali kota Depok dari Partai Umat. Dan kemudian sekarang sudah mulai jualan agama, sudah mulai jualan surga, sudah mulai jualan akhirat, itu yang dilakukan. Harusnya PKS ini takut bahwa suara orang-orang kaum-kaum Islamis yang selama ini mendukung mereka ini berpindah ke Partai Umat. Harusnya seperti itu. Kalau kita melihat memang, kalau di beberapa pemilu belakangan, memang kebanyakan dari kota Depok ini mereka ini golput. Karena apa? Karena tidak ada calon yang katakanlah representatif, kemudian calon yang benar-benar bisa memajukan kota Depok menurut warganya. Makanya akhirnya, karena sebagian besar ini adalah kaum-kaum kadrun, kemudian mereka bisa, PKS ini bisa menang. Nah inilah yang harus diwaspadai oleh PKS. Partai Umat ini musuh sebenarnya. Sementara sisanya, yang selama ini golput, kemungkinan itulah yang akan direbut suaranya oleh Kaisang. Nah kalau suara-suara kaum Islamis yang selama ini mendukung PKS, itu yang harus diperebutkan bersama dengan Partai Umat. Itulah yang harusnya mereka khawatirkan. Kenapa harus khawatir dengan Kaisang? Ya kalau saya bilang, yang dikhawatirkan mereka sebetulnya bukan karena suaranya takut berpindah ke Kaisang, tapi kalau misalkan ini dipegang oleh orang yang benar di kota Depok, kemungkinan borok-borok, bobrok-bobrok dari pemerintahan kota Depok selama ini, yang mungkin disembunyikan selama 20 tahun belakangan, akan terungkap ke permukaan. Mungkin itulah yang ditakutkan oleh Muhammad Idris. Mungkin itulah yang ditakutkan oleh orang-orang PKS. Jadi dengan dalih tidak boleh memasang atribut kampanye demi menjaga ketertiban, demi menjaga keamanan, pada akhirnya membuat surat edaran kepada Satpol PP untuk menertibkan itu semua. Padahal sebetulnya, kalau kita melihat secara kasat mata sudah kelihatan, mereka ini kepanasan dan kegerahan. Jadi untuk PSI, untuk partai-partai nasionalis kira-kira yang akan mendukung Kaisang, jangan patah semangat terus dukung Kaisang untuk dicalonkan menjadi wali kota Depok. Sehingga kalau kita melihat sekarang, ketika Kaisang ini nanti muncul di bursa wali kota Depok, kemudian dengan niatnya, cita-citanya awal adalah ingin membasmi pertuyulan di kota Depok. Itulah yang kemudian membuat kita, masyarakat awam, kemudian generasi milenial yang ada di kota Depok, generasi Z mungkin, yang sekarang mendominasi oleh daftar pemilih tetap, ini kemungkinan akan condong ke Kaisang. Karena kalau kita melihat, meskipun Kaisang belum punya rekam jejak sebagai seorang pemimpin daerah, tapi dia adalah seorang pemimpin beberapa perusahaan, baik UMKM maupun perusahaan startupnya dia. Jadi dari sisi manajemen, dia ini sudah terasah, sudah mumpuni. Sehingga tidak diragukan lagi, seorang pemimpin harus memiliki manajerial yang sangat bagus. Itu yang ada di sosok Kaisang. Apalagi dia berangkat dari seorang pengusaha yang memang sudah sukses, yang sudah memiliki banyak sekali harta, katakanlah, kemungkinan tidak akan melakukan korupsi atau memperkaya diri sendiri. Justru malah dia akan membasmi itu, dengan dia bilang akan membasmi pertuyulan yang kemudian menggarong uang masyarakat, kemudian nyolong uang rakyat, itulah yang akan dibasmi oleh Kaisang. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalkan PKS kemudian ketakutan atau gerah dengan Kaisang, sepertinya memang salah alamat, harusnya musuh kalian ini adalah Buniani dari Partai Umat. Atau mungkin lebih baiknya, kalian ini, PKS kemudian juga Partai Umat berkolaborasi atau berkoalisi, memunculkan Imam Budi Hartono dan Buniani, kemudian menjadi calon wali kota dan calon wakil wali kota, kemudian melawan Kaisang. Nanti bisa dibuktikan siapa yang bakal menang, siapa yang mendapatkan simpati dari masyarakat. Dan kalau saya merasa, kalau saya melihat, saat ini, di tahun 2024, dominasi PKS, apalagi Partai Umat, akan hancur, akan lulu lantah, dan akan nyungsep dengan sendirinya karena kehadiran seorang Kaisang Pangarap. Setuju ya? Seharusnya itu, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia. Terima kasih sudah menonton!